buat orang-orang lama udah tau nih ceritanya 2006 akhir saya kumpulin guru-guru TK yang honorer lagi yang tidak percaya bahwa hidupnya bisa berubah saya kumpulin judulnya begitu 40 hari menjadi kaya kita kan udah lama nih ngomongin bisnis pajaman ngomongin kasus hukumnya ngomongin kontroversi-kontroversinya ngomongin masalah ya sedekahnya konsepnya nah kenapa itu menjadi omongan sebenarnya prinsipnya sederhana teman-teman ya kalau itu nggak berhubungan dengan masyarakat banyak atau misalkan dalam hal ini kadang-kadang ya merugikan menurut masyarakat beberapa masyarakat itu nggak akan jadi omongan kemungkinan besar contohnya misalkan ya pemilik ya perusahaan besar seperti Indofood itu kan jarang jadi omongan karena ya mungkin konsep perusahaannya sangat bagus, sangat fair gitu ya berbeda dengan yang misalkan kasus-kasus hukum yang dijalani Pak Jaman ini walaupun ya secara keputusan kita belum tau pasti ya cuma karena banyak yang melaporkan itulah jadi banyak yang kita tau bahwasannya ini menjadi masalah banyak gitu dan pada faktanya omongan-omongan Pak Jaman itu yang sangat kontroversial itu baik 23 miliar pokoknya banyak sekali lah itu bisa kalian lihat di detektif di shot ya disana banyak sekali omongan Pak Jaman itu yang menurut saya itu bermasalah gitu ya nggak amaze gitu ya nah teman-teman kita udah ngomongin hal-hal semacam itu tapi kita nggak pernah balik lagi ke awal gitu bagaimana sih asal-masal atau awal mulanya masalah ini berlangsung gitu contohnya misalnya gini konsep sedekah yang dibangun Pak Jaman itu seperti apa sih awal mulanya nah itu dia untuk mengetahui itu kita bisa lihat flashback kembali ya flashback kembali tentang acara-acara Pak Jaman ini misalkan acara di wisata hati ini kan acara-acara awal yang dipakai sama dia ya dimana ada riado 40 hari nah kita punya videonya teman-teman biar teman-teman punya referensi dan nanti saya tahu kasih tahu ya teman-teman ini hubungannya apa dengan ya perusahaan-perusahaan Pak Jaman ini ada pasti katanya oke kita lihat langsung ya teman-teman check it out kalau nyampe mah nyampe pesawat udah punya yang kita omongin bercanda di belom puasa udah kejadian apa ini nah yang jadi persoalan sebenarnya buat saya ketika ngumpulin saudara-saudara semua adalah kalau saudara minta pasti dikasih yang menjadi persoalan yang mudah adalah siap enggak diminta yang agak siap dengan repot enggak percayalah repot pokoknya tahun 2000 tahun 2006 ada cerita menarik saya kumpulin ya buat orang-orang lama udah tahu nih ceritanya 2006 akhir saya kumpulin guru-guru TK yang honorir lagi yang tidak percaya bahwa hidupnya bisa berubah saya kumpulin judulnya begitu 40 hari menjadi kaya pada itu Ustaz Nasrullah yang rahmatnya Allah saya yang langsung menggawangin kajiannya dua sesi satu sedekah sesi dua tahajud keber-geberan 40 hari berturut-turut sedekah di awal di tengah di akhir solat malam dari track awal saat sampai 40 malam selesai seminar selesai pengajian selesai taklim selesai workshop ada seorang perempuan datang Ustaz yakin tuh kalau kita jalanin 40 malam berturut-turut solat malam sama sedekah kita punya nasib bakalan berubah saya bilang jangan 40 malam semalam juga kalau serius Allah ada akan rubah hidupnya insya Allah baiklah Ustaz saya mau jalanin terus kalau head bagaimana kalau head kalau perempuan dihitung langsam mumpahnya dia baru mulai dua hari ya kemudian head dia dihitung tiga hari empat hari sampai bersihnya berat kalau malam ke sebelas baru bersih baru dia solat lagi malam ke dua belas ya mulai misalkan yaudah dihitung dua belas hari beda sama kita orang laki tapi dia gak mau dia bilang saya hitung dua bulan aja dah supaya pol bener-bener 40 solat malam betur-turut ya bagus loh sedekahnya bagaimana Ustaz ya sedekah yang bener sedekah yang bener gimana gaji saya pego nah kalau gaji pego kira-kira berapa sedekahnya 15 ribu sampai gue aja kurang kemana-mana 150 ribu ini kurang kurang sekali tapi hebat nih si guru TK apa dia bilang untuk melengkapi tahajud saya saya sedekah dua bulan berturut-turut saya punya gaji 150 ribu dikali dua 300 terus kita tanya mbak mau berubah bagaimana saya pengen berubah gajinya berapa yang mau dirubah dari 150 ke 500 waktu itu saya bilang situ mau solat malam berturut-turut dua bulan mau sedekah dua bulan gaji mintanya cuma 500 itu namanya ngeledek Allah kekecilan ngapa-apa Ustaz segitu aja udah sejuta lah saya bilang jangan Pak Ustaz gaji guru TK emang segitu udah sejuta gak apa-apa udah jangan Pak Ustaz saya bilang kenapa sih didoain sejuta gak mau gak enak sama kepala TK nya kepala TK nya 4,5 jadi kalau dia gajinya sejuta ngelampauin kepala TK dia bilang ya sudah terus apa yang menurut mbak yang Allah harus lakukan supaya mbak berubah doakan saya supaya bisa jadi kepala TK di tempat yang lain sederhana dia jalanin itu tuh November itu kejadiannya Desember dia jalanin Januari dia jalanin datang nih Januari kamu apa dia bilang Alhamdulillah Ustaz udah kita jalanin itu dua bulan gaji gue udah lewat itu dua bulan Alhamdulillah gak ada perubahan gak ada perubahan gaji tetep pego eh kita bilang gak mungkin nah kemarin situ gak bangun malam udah pego gak sedekat udah pego kenapa masih pego juga gak mungkin dia ketahu dia buka tasnya ada apa namanya surat undang Ustaz mulai bulan Februari saya punya penghasilan jadi 3 juta gaji tetep pego tapi penghasilan saya jadi 3 juta jadi totalnya 3 juta 150 ribu oh ya dari mana pindah ke TKI yang internasional pindah ke TKI yang orang-orang kaya gak Ustaz jawabannya disini insyaallah bulan Februari saya nikah Ustaz saya nikahnya sama anak muda yang gajinya 3 juta jadi penghasilan saya mulai Februari nanti langsung beromba menjadi berapa menjadi 3 juta seratus makmulu 150-nya dari gaji dia yang 3 juta dari suaminya tuh terus kita biar oh gitu terus gimana dengan kepala TK apa dia bilang Allah ngasih TK-nya buat saya tau kenapa karena Allah memberikan jodoh dia itu siapa anak yang punya TK oke teman-teman jadi seperti itu ya kurang lebih jadi konsepnya riado 40 hari itu ya konsep konsep sedekah gitu ya ya pokoknya yang utama konsepnya sedekah gitu nah sebenarnya kalian teman-teman harus ketahui bahwasannya apa sih hubungan wisata hati ini dengan bisnis di Submasyur ada sangat ada kenapa untuk mengikuti program di per televisi yang biasanya televisi itu menuntut untuk bekerja sama dengan ya manajemen gitu ya manajemen dimana manajemen itu yang akan mengatur sendiri bagaimana konsep acaranya biasanya nah manajemen itu biasanya berbentuk PT biasanya nah PT-nya itu ya kita tahu bahwasannya PT-nya itu pilih zaman yang sesuai dengan omongannya pada saat di video yang pernah saya tayangkan ya itu di wisata hati di wisata hati saya tayangkan ya itu namanya PT-WH Indonesia jadi PT-WH Indonesia ini ya milik pajaman ya nah terus kalau misalkan PT-WH Indonesia ini bekerjasangan dengan sebuah televisi pembayarannya otomatis ke perusahaan ini ya perusahaan ini otomatis nah disini hubungannya dengan acara itu jelas adalah ada bahwasannya acara itu acara wisata hati ya jelas itu nanti sistem membayarnya dengan perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut yang menjadi manajemen pengolahan semuanya acara-acaranya yang menjamin semua acara itu harus terlaksana dengan baik nah tapi bagaimana kalau misalkan ya sodakonya kemana misalkan nah itu dia yang dipertanyaan karena saya gak mengalaminya pada saat itu apakah teman-teman yang riado ikut-ikutan yang dikumpulin itu sodakonya dikumpulin sama siapa sama Pak Jamankah atau sama Yesankah atau sama siapa pertanyaannya Pak Jamankah udah kaya ya tapi kalau misalkan kumpulin sedekah mau gak saya gak tau sih mungkin mau mungkin gak ya nah teman-teman terlepas dari itu semua intinya kalau misalkan PT ini membuka membuat acara gitu terus ngerima sedekah ya gak boleh karena itu bukan kalau sedekahnya itu konsepnya ibadah kayak gini sebenarnya gak boleh ya karena itu bertentangan dengan dengan apa ya hukum norma-norma sosial gitu walaupun kalau misalkan secara bisnis ya perusahaan itu bisa nerima apapun gitu ya tapi kalau secara norma itu menurut saya gak boleh nah itu yang jadi pertanyaan apakah pada saat acara-acara wisata hati Pak Jaman itu ngumpulin uang itu bukan atas nama hiasan atau atas nama hiasan itu aja pertanyaannya oke sampai disini ya teman-teman jangan lupa like subscribe dan komen jangan lupa juga share saya makin tambah ya gitu ya gitu